Berdasarkan pantauan titik koordinat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi, dua titik hotspot atau titik panas terpantau di Kabupaten Batanghari selama bulan Juli 2018 ini. Dua titik hotspot tersebut terpantau di dua kecamatan, tepatnya di Desa Ampelumudo Kecamatan Muara Tembesi dan Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam. Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Makmun mengungkapkan, berdasarkan hasil pantauan pihaknya bersama kepolisian dan koramil serta petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Mandalag Agni. Dari dua titik hotspot yang terpantau tersebut, hanya ditemukan satu titik api yang berada di wilayah Kecamatan Mersam. Titik api tersebut berasal dari bekas pembakaran stakingan lahan yang diperkirakan 2 hektare dan diduga sengaja dilakukan oleh pemilik lahan. Artinya ini dari dua titik api itu yang terpantau di Kecamatan Mersam, ya? Jadi yang terpantau ditemukan di TKP itu ialah di Kecamatan Mersam. Ini belum ditemukan orang yang sangkutan, belum ditemukan. Diduga dibakar dengan sengaja, gitu. Artinya saat ini kita belum tahu siapa pemilik lahan? Iya, belum. Namun diduga. Selamat menikmati.